Anda bisa bayangkan guys, bagaimana kalau misalkan Piala IFF ini tetap diberlakukan format lama Dimana Goal Away dan Goal Home dan Away tetap diberlakukan Tentu Indonesia akan terhenti di semifina Dan Singapura yang akan melaju ke babak vina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Di channel Kreatif Indonesia Halo guys, bagaimana kabar kalian? Dan semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit, amin Dan jangan bagaikannya selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Sebelum telah selesai sebuah pertandingan besar Atau bisa saya sebut juga sebagai Derby Nusantara Yang mempertemukan antara Indonesia melawan Singapura Pada pertemuan kedua semifinal Piala AFF 2020 Banyak momen-momen terjadi Banyak drama yang terjadi di sepanjang pertandingan Dari aku dibuat kembang-kembis guys Saking tegangnya ini lebih-lebih dari drama Korea Dari drama-drama yang pernah ada Awalnya saya mengira Indonesia akan menang dengan mudah Karena ketika kita lihat goal pertama diciptakan oleh Israel Walian Di menit-menit awal Jadi ini oke Ini kita sudah unggul di menit-menit awal Mungkin next goal berikutnya akan datang lebih banyak lagi seperti itu Tapi ternyata saya salah Ternyata semangat, juang, dan daya tempur dari pemain Singapura Itu lebih dari apa yang ada Apa yang terlihat oleh kita gitu guys Terlebihi mereka bermain di rumah sendiri Tentu berlipat ganda kekuatan mereka Pada babak pertama Indonesia dan Singapura Menyimpan beberapa pemain kuncinya di Singapura Seperti Ihsan Fandi tidak main Faris Ramli juga tidak main Saya mengira mungkin Singapura bermain bertahan di babak pertama ini Untuk habis-habisan di babak kedua ketika mereka masuk gitu Dan begitu pun juga di Indonesia Indonesia tidak memainkan pemain yang baru datang dari Eropa Seperti Egy Maulana Fikri Irfan Jaya juga tidak dimainkan Jadi menurut saya kedua pelatih ini memiliki persamaan taktik gitu guys Pada penghujung babak pertama terjadi sebuah drama Yang melibatkan antara Rizky Rido dan juga Savan Baharudin Saya tidak tahu pasti apa yang sudah terjadi Tapi yang terlihat di kamera sementara tidak cukup menggambarkan Apa yang terjadi di lapangan gitu guys Dan sebenarnya saya sangat menyayangkan ya Kartu merah yang diberikan oleh Wasid kepada Savan Karena mungkin saya rasa Wasid itu tidak perasan gitu Wasid itu tidak ingat bahwa dia sudah mengeluarkan kartu kuning Sebelumnya kepada Savan Jadi ketika dia itu seperti niatnya itu ingin memberikan peringatan kepada Savan Karena sudah beberapa kali mungkin terlibat perseteruan dengan Rizky Rido Dan memang yang terlihat seperti Savan agak sedikit emosi lah kepada Rizky Yang terlihat oleh kamera guys Dan akhirnya ketika kartu kuning itu diberikan Pemain Indonesia otomatis langsung mendatangi Wasid Savan sudah menerima kartu kuning sebelumnya Dan itu memang terjadi keributan juga Keributan kecil juga di situ Dan akhirnya Wasid mau tidak mau Akhirnya mengeluarkan kartu merah untuk Savan guys Tapi inilah memang yang ditakutkan dari Singapura Mereka sangat efektif Mereka sangat berbahaya pada kondisi bola mati Atau set piece Dan mungkin karena kurang konsentrasinya juga pemain-pemain Indonesia Karena ada insiden sebelumnya melebatkan Rizky Rido Dan juga Savan Sehingga ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pemain Singapura Dan akhirnya pemain naturalisasi dari Korea Yaitu Ong Berhasil memasukkan bola ke gawah Indonesia Dan menyambahkan keberdukan menjadi satu-satu Memasukkan babak kedua Pemainan relatif masih dikuasai oleh Indonesia Mereka memainkan pasing-pasing pendek Dan penetrasi di kedua sayap mereka Pada menit ke-60an pelatih Tatsuma Yoshida Akhirnya memasukkan senjata andalan dia Yaitu Ihsan Fandi yang mencetak gol sebelumnya di leg pertama Dan juga Faris Lamli Dan juga Shawar Anwar Menggantikan Amireka Hamishahin dan juga Hafiz Nor Tentu ini akan menambah daya gempur Karena kita mengetahui Faris Lamli juga memiliki kehebatan Dalam memegang bola Ihsan Fandi memiliki finishing yang juga berbahaya Dan menariknya Indonesia juga merespon Dengan memasukkan Egy Malona Fikri Irfan Jaya dan juga Elkan Bagot Menggantikan Rizky Rido, Riki Kambuaya Dan juga Rama Hiromaki Dalam beberapa menit kemudian Efek dari pergantian pemain ini Mulai terasa Dimana Faris Lamli melakukan counter attack Di bagian sebelah kanan pertahanan Indonesia Dan pada akhirnya dilanggar oleh Dewangga Sehingga mengakibatkan tendangan bebas Yang cukup dekat dengan gawang Indonesia Dan seperti yang saya bilang sebelumnya Singapura ini memiliki keunggulan pada kondisi set-piece Dan benar saja Shahdan Sulaiman melakukan tendangan bebas tengah sangat baik Dan memberikan keunggulan untuk timnya Singapura 2-1 Timnya Singapura di atas awan Indonesia dalam tekanan pada saat itu Setelah gol itu para pemain Indonesia terlihat sedikit agak panik Itu terlihat dari beberapa pemain yang melakukan beberapa kesalahan Seperti Passing ke laut Lalu kontrol bola yang tidak baik Lalu pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu Dan euforia atau teriakan-teriakan dari para supporter Singapura Sedikit banyak memberikan Tekanan juga guys Kepada kita di sini Pada para pemain juga di lapangan Saya sampai tidak bisa nafas Karena sangat-sangat berat sekali untuk bernafas Seolah-olah saya benar-benar ada di lapangan untuk berlari Sangat berlari bersama mereka gitu guys Para supporter Singapura juga mungkin merasa mereka Akan menangkan pertandingan ini Karena waktu semakin menipis Indonesia masih belum menemukan ritme Dan masih menghadapi kebuntuan dalam mencetak gol Namun Itu semua berubah ketika Pada menit ke-86 Kembali lagi dari sisi sebelah kiri pertahanan Singapura Dimana disitu ada Asnawi Mangku Alam Asnawi memberikan bola kepada Witan Sulaiman Witan Sulaiman menendang langsung bola ke arah gawang Namun penampilan dari Hasan Suni Sangat menaktifkan sekali pada pertandingan itu Dan akhirnya bola dari bon itu ditendang dengan Selemah sebenarnya oleh perata marahan Dan membuahkan gol untuk Indonesia Dan akhirnya skor berubah menjadi 2-2 Dan pada saat itu Alhamdulillah sekali Akhirnya bisa bernafas lega lagi Bisa tenang lagi Akhirnya pertandingan tidak berakhir selama 50 menit Bisa kembali ke Indonesia menyerang dalam 30 menit perpanjangan waktu Itu yang ada di pikiran saya guys Dan beberapa menit kemudian Serangan balik dari Singapura Membuahkan pendangan penalti Dimana disitu Kalau gak salah Syawal Anwar dianggar oleh Perata marahan yang baru saja mencetak gol Seketika berubah euforia menjadi kembali Sunyi Tegang Membisu Saya sampai harus Keluar rumah guys Untuk menonton Meninggalkan keluarga saya Tidak sanggung untuk menyaksikan apa yang sudah terjadi Namun memang ada sekelibat atau sekilas Ingatan saya kepada Pada semifinal Piala FF 2018 Dimana Malaysia menghadapi Thailand pada saat itu Skor juga sama 2-2 Dan Thailand akhirnya mendapatkan penalti di menit-menit akhir Dan gagal pada saat itu Adisa Creason melakukan eksekusi Dan itu sempat terbetik di pikiran saya Dan kejadian seperti itu Akankah terjadi kembali Gitu pada Indonesia Tapi Fikiran itu Tidak cukup menenangkan saya Saya tetap tidak kuat untuk menyaksikannya Dan saya akhirnya memilih untuk Tetap keluar rumah saja Sambil mengharap Terjadi keajaiban Dan benar saja Di dalam rumah Terdengar suara Teriakan bahwa Tidak terjadi gol Dan tendangan penalti Bisa ditepis oleh Nadio Argoinata Dan saya Langsung masuk ke dalam Merayakan bersama teman-teman dan keluarga Setelah kejadian itu Pertandingan relatif Berada pada kontrol Permainan Indonesia Sampai akhirnya Syawal Anwar melakukan Dual bunuh diri Terjadi scrimmage Waktu itu Dan juga Egy Marwana Fikir Berhasil mencetatkan namanya Di situ Kerja yang menarik yang lainnya adalah Kartu Merah Yang didapatkan oleh Hasan Suni Ini menjadi anti-climax Untuk penampilan dia yang Sangat-sangat hebat Sangat-sangat gemilang Selama 90 menit lebih Dan Saya yakin Kalau dia tidak Kartu Merah Saya yakin Dia akan mendapatkan Gelar pemain terbaik Pada saat itu Namun Sah dan Sulaiman Menurut saya Ada pemain yang Sangat layak Untuk menjadi Main up the match Pada saat itu Anda bisa bayangkan guys Bagaimana Kalau misalkan Piala FM ini Tetap di Berlakukan Format lama Dimana Goal away Dan goal home Dan away Tetap diperlakukan Tentu Indonesia Akan terhenti Di semifinal Dan Singapura Yang akan melaju Ke babak final Karena kita Pada pertandingan itu Berlaku sebagai Home Tuan rumah Dan skor Menunjukkan 22 90 menit Tentu ini menjadi Pengunggulan Singapura Karena berhasil Mencetak 2 goal Di rumah kita Sedangkan mereka Hanya kebobolan 1 Dan Alhamdulillah Memang ini Sudah rezeki kita Untuk masuk ke final Tapi apapun Saya sangat Salute Saya sangat Respect Kepada para Pemain Singapura Kalian sudah Menunjukkan Permainan Yang memukau Permainan Yang penuh Perjuangan Permainan Yang Mengajari kita Untuk Memang Seperti inilah Bermain Dengan Antusias Bermain Dengan Patriotis Dengan Spirit Kalian Memang Menunjukkan Kepada kami Seperti inilah Bermain Untuk Negara Tercinta Seperti inilah Kesungguhan Dalam Bermain Sepak bola Tak kena Lelah Berlari Sepanjang Pertandingan Bermain Disiplin Sepanjang Pertandingan Dan Big respect Untuk kalian Semua Para pemain Singapura Oke guys Sekian dulu Untuk video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Baruchat